Selamat pagi, kita berjumpa dalam sesi pengabdian masyarakat. Kali ini pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Universitas Katolik Widya Mandira dan ini merupakan implementasi dari pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Hibah Tahun 2023. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penelitian tindakan kelas. Oke ya, kita bisa lihat di sini. Nah, penelitian tindakan kelas yang layaknya dilakukan oleh guru, ini luarannya harus dipublikasikan. Nah, ini untuk memperluas keilmuan, membantu sesama peneliti di mana saja, sesama guru di mana saja. Dan dari penelitian tindakan kelas ini, cara mempublikasikannya adalah dengan mengirimkan ke jurnal terakreditasi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan jurnal-jurnal terakreditasi yang sudah dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan peringkat akreditasi 1 sampai 6. Kegiatan ini dikendalikan oleh tim leader, yaitu Bapak Anselmus Boy Baunsele, Sarjana Pendidikan, Master of Science. Dan saya sendiri, Dr. Adri Gabriel Soai, Ahli Madya, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Oke, kita masuk ke sedikit perkenalan ya. Ini biodata saya dari pendidikan terakhir di Teknik Elektro ITS Surabaya tahun 2020. Kemudian sebelumnya di Teknik Sipil Penginderaan Jauh, ITS juga tahun 2006. Kemudian sebelumnya lagi S1 tahun 2000 di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia di Bandung. Kemudian sebelumnya lagi di Diplomatika Akademi Manajemen Informatika dan Komputer di Bandung lulus tahun 1996. Sedangkan saya sendiri pendidikan dasar menengahnya di Nusa Tenggara Timur, yang terakhir di SMA Negeri 2 Kupang, di jurusan A1 Fisika, lulus tahun 1990. Nah, berkaitan dengan publikasi ilmiah, ini sedikit pencapaian saya. Dari publikasi internasional sampai dengan hari ini ada 19 artikel yang sudah terindeks oleh Pemindeks Internasional Bereputasi Skopus. Saya menulis 2 buah buku. Dan terakhir, H-indeks saya adalah 7. Itu adalah beringkat seberapa banyak artikel saya disitasi oleh penulis-penulis yang terbit di berbagai jurnal internasional terindeks Skopus. Jadi, dari 19 dokumen yang saya terbitkan, ada 7 dokumen yang masing-masing minimum sudah terindeks sebanyak 7. Kenapa saya tunjukkan ini? Mungkin nanti dalam penilaian kepangkatan para guru, mungkin ya saya kurang tahu, akan dilihat juga seberapa banyak artikel Anda dibaca oleh orang lain dan di-refer atau dijadikan acuan oleh peneliti lain. Nah, itu H-indeks citasi Anda akan dilihat. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu penelitian tindakan kelas menuju ke artikel jurnal. Nah, secara singkat saja, kita buat satu judul, ini hanya ngarang ya, untuk pelatihan ya. Jadi, katakanlah saya guru di sekolah dasar, kemudian saya mau meneliti bagaimana minat baca siswa kelas 3 yang saya bina, saya jadi wali kelasnya, tetapi minat baca ini tentu tidak bisa saya kerjakan sendiri, saya butuh bantuan orang tua di rumah. Jadi, judul penelitian tindakan kelas saya adalah meningkatkan minat baca siswa kelas 3, sekolah dasar, melalui penerapan kegiatan membaca di sekolah dan bersama orang tua di rumah. Tujuan penelitian ini adalah tentunya meningkatkan minat baca, kemudian mendorong orang tua untuk bersama-sama dengan guru, membantu membimbing anak-anaknya dalam kegiatan membaca. Dan, pada intinya adalah meningkatkan keterampilan si siswa itu sendiri. Langkah-langkah penelitiannya bagaimana? Jadi, kita identifikasi dulu, misal ya, misal di kelas 3 itu minat baca rendah. Kenapa rendah? Karena mungkin, namanya anak kecil, masih harus 80-90 persen main. Jadi, ya wajar. Lalu, kita harus menyentil orang tuanya. Ayo, orang tua memang main, tapi mulai kenalkan anak-anaknya dengan literasi. Kemudian, tindakannya bagaimana nih? Kita sudah tahu masalahnya. Lalu, bagaimana kita menyusun? Jadi, kita rancang program kegiatan untuk siswa dengan orang tuanya di rumah. Ya, sederhana saja ya. Macemlah, sesuaikan dengan kurikulum sekolah dasar. Kemudian, kita siapkan bacaan yang memang sesuai untuk anak-anak kelas 3 SD. Dan jangan lupa, kita berkomunikasi dengan orang tua, bahwa ini ada kegiatan. Seperti itu. Jadi, kalau orang tuanya komplain, itu kan tugas mau ngajar di sekolah, kenapa harus saya? Tapi pendidikan ini kan bersama-sama ya. Jadi, banyak waktu, dengan orang tua, sedangkan di sekolah itu tidak bisa sangat akrab. Orang tua yang lebih mengetahui putra-putri mereka. Lalu, bagaimana melaksanakan tindakannya? Kita kenalkan program baca bersama orang tua, juga kepada siswa, jadi disampaikan di kelas. Kemudian, bahan yang sudah disiapkan itu, kita bagikan, lalu kasih panduan ke orang tua, kapan membacanya, bagaimana waktunya. Karena mungkin nanti observasinya tidak bisa Anda sebagai guru datang ke seluruh rumah, maka Anda buat semacam kolom, tabel, catatan yang diserahkan ke orang tua untuk mencatat. Jadi, catat plus minus. Jadi, minta orang tua agar jangan ngarang. Jadi, seolah-olah, anaknya rajin. Jangan ya, kalau pas anaknya main, ya tulis main. Kalau jam baca yang biar rajin, ya tulis seperti apa adanya. Jadi, tujuannya untuk penelitian itu, datanya harus sejujur mungkin. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan tindakan yang baik. Jadi, itu penting adalah kita susun catatan harian kasih ke orang tua. Nah, setelah itu dikerjakan, katakanlah, nggak usah lama-lama, sebulan saja. kita kumpulkan kembali data dari orang tua, kita analisis, kita kelompokkan, kita bagi-bagi, lalu kita evaluasi berapa jam mereka main, berapa jam mereka baca, apakah ada kesulitan, kosa kata, dan lain-lain. Kemudian, merefleksi. Jadi, hasil dari analisis data itu juga kita ceritakan ke orang tua. Ini hasilnya begini, sehingga bersama guru yang lain dapat dievaluasi program untuk semester depannya atau satu bulan depannya gitu ya, atau durasi waktu pendidikannya. Apakah metode mengajarnya tetap, ada perubahan, atau ada peningkatan, dan lain-lain. Jadi, itu manfaatnya dari kumpulan data tadi. setelah kita punya itu semua, kita harus mempublikasikannya dalam bentuk jurnal. Nah, untuk mudahnya, judul penelitian itu kita siapkan menjadi satu jurnal. Jadi, judulnya kurang lebih seperti itu. Ini kita buat kerangka dulu ya. Lalu, disini abstraknya tingkat minat baca siswa di sekolah dasar saya yang saya fokuskan dalam penelitian ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kegiatan membaca bersama orang tua itu apakah meningkatkan minat baca atau tetap atau malah turun. metodenya adalah penelitian tindakan kelas dan hasilnya mungkin ya, mungkin ini namanya juga contoh ya, mungkin wah ternyata ada peningkatan setelah dibantu oleh orang tua jadi itu abstraknya. tapi ini hanya ringkasan awal ya, kalau penelitiannya dilakukan dengan benar, maka abstrak ini disusun belakangan. Setelah semuanya lengkap baru abstrak disusun. Ini saya susun berurut saja sesuai dengan bagaimana jurnal dikulis. Kemudian di badan jurnal itu ada pendahuluan ya, introduction. Di situ lazimnya adalah terbakar masalah ada tujuan penelitian kita, ada manfaat penelitian. Masalah tadi sudah dijelaskan di depan bahwa pendahnya minat baca. Kemudian bagaimana kita mau meningkatkan melalui penelitian ini, kita coba beberapa cara. Lalu manfaatnya adalah untuk mengajak orang tua berpartisipasi membimbing anak-anaknya dalam hal membaca metode penelitian, deskripsi penelitiannya apa, subjek penelitiannya adalah siswa, nanti berapa banyak dimasukkan, jadi ini hanya kerangka dulu ya. Kerangka karena nanti penulisnya nanti setelah ini. Ini hanya kerangka dulu, lalu instrumen penelitiannya atau alat penelitiannya adalah pengamatan wawancara dengan orang tua dan laporan catatan. pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua di rumah. Dari angket questionnaire dan catatan yang diberikan ke orang tua, orang tua mengisi, maka misalnya kita mendapatkan hasil bahwa mulanya minat bacanya rendah, terus implementasi dibantu oleh orang tua, kemudian tingkat minat bacanya ada peningkatan. Tingkatan signifikan, signifikannya bagaimana? Misal di awal itu siswa masih kesulitan dengan beberapa kosa kata, tapi di akhir penelitian misalnya ya, siswa ada yang menguasai sepuluh kosa kata yang baru dalam waktu sebulan. Ada yang hanya tiga mungkin ya, kebanyakan main. Ada yang mungkin dua puluh ya, semacam-macam. Itu dibutuhkan kejujuran orang tua untuk laporkan apa adanya. Jangan takut, oh nanti anak saya dianggap bodoh, enggak. Ini melihat dan memperbaiki teknik mengajar. Lalu ada diskusi dilihat di situ kenapa rendah, bagaimana meningkat, bagaimana orang tua bisa berpengaruh, kita lihat dari format catatan yang kita berikan ke orang tua. Jadi sekali lagi nanti dalam menyusun formatnya ke orang tua, nanti harus didiskusikan dengan orang tua sehingga orang tua bisa mengisi dengan sejujur-jujurnya. Kemudian di akhir jurnal, kita buat kesimpulan, menumpulkan hasil penelitiannya, apakah ada dampak positif atau negatif, lalu rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan bacanya, apa yang harus ditambahkan, apa yang mungkin harus dibuang. Kurang lebih seperti ini kerangka, ini baru kerangka, belum badan jurnal, belum menulis, ini baru kerangka, kita siapkan. Kenapa? Karena nanti kita harus mencari jurnal yang skopnya atau topiknya khusus untuk pendidikan dasar seperti ini. Nah, sekarang kita mulai cari jurnal. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sudah disiapkan. Enam level jurnal mulai terakreditasi tingkat 1 sampai tingkat 6. Nah, di mana mencarinya? Di mana mencarinya? Kita carinya di sini. Ini situsnya Sinta titik Kemdikbud titik go titik id. Jadi ini mencarinya di sini. mencarinya di sini. Jangan di Google ya. Jadi Anda ketemu jurnal yang tidak terakreditasi. Ini malah bermasalah untuk kepangkatan Anda. Cari di sini. Setelah Anda dapat masuk ke situsnya Oh, sorry. Setelah Anda dapat masuk ke situsnya Nah, Anda ke menu sources atau sumber. Lalu klik ini pilihan jurnal karena kita akan mencari jurnal. Lalu masukkan kata kunci. Misalnya ini saya masukkan pendidikan. Tapi nanti hasilnya akan muncul mulai dari pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi. Sedangkan kita ingin mempublikasikan artikel di jurnal yang menampung sebagai penelitian di bidang pendidikan dasar. Maka kata kuncinya harus pendidikan dasar. Nah, kita ganti kata kuncinya pendidikan dasar. Ini kita masuk di sini. Masih tadi menunya source jurnal setelah muncul masukkan pendidikan dasar. Dan enter. nanti sistem akan menampilkan sekian banyak jurnal pendidikan dasar. Nah, di sini saya pilihkan yang level Sinta 6. Nama jurnalnya pendidikan dasar Matapak. Jurnal ilmu pendidikan dasar. Nah, kita sudah dapat ini. Kira-kira kita mau kirim ke sini. Apakah langsung kirim? Tidak. Langkah apa yang harus kita lakukan? kita lihat dulu ini. Kita lihat. Kita baca bautnya. Macem-macem di sini. Kita baca pelan-pelan. Lalu kita ke sorry. Di sini ada arsif. Kita ke arsif. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Di sini kebetulan jurnalnya setiap tahun menerbitkan tiga isu. Jadi ini volume enam. Biasanya tahun keenam. Di sini terbitan satu, dua, tiga. Terbitan satu ini Maret, terbitan dua Juni, terbitan tiga September. Sekarang sudah bulan Oktober, berarti silahkan lakukan penelitian tindakan kelas. Maret tahun depan artikel Anda bisa terbit. Tapi apakah dikirim bulan Maret? Tidak. Kita kirimnya sekitar bulan Desember sudah harus kirim. ini saya pilihkan jurnal Matapa dari terakreditasi Sinta 6. Ini diterbitkan oleh STKIP Andi Matapa. Ini mungkin di Sulawesi. Mungkin. Nah, kemudian kita masuk ke arsif. Kita cari artikel yang kira-kira mirip dengan penelitian kita. Nah, di sini kebetulan ada ini. Ada penelitian yang sudah terbit di sini. Ini volume 6 isu 3. Berarti yang kemarin bulan September. Judulnya adalah Faktor-faktor penyebab kesulitan membaca permulaan di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Sampangan 02. Ternyata sudah ada yang pernah meneliti hanya di kelas 1. Bagaimana kita mau menulis jurnal kita? Jangan tulis jurnal dulu ya. Baca dulu ini. Baca dulu ini. Download ini. PDF ini gratis ya. Anda download. Baca. Baca mulai dari awal sampai akhir. Supaya apa? Anda mendapat wawasan seperti ini menulis jurnal. mendefinisikan masalah, mendefinisikan tujuan, mendefinisikan metode, dan lain-lain. Jadi baca dulu. Biasakan baca dulu. Jangan langsung tulis-tulis. Baca dulu. Apakah cukup satu? Tidak. Tidak cukup. Anda lihat lagi ini ada peran orang tua terhadap hasil belajar siswa di desa Setian. Ini di desanya lokasi. Tapi yang penting ini peran orang tua terhadap hasil belajar siswa. Kan mirip dengan penelitian kita. Minat baca kelas 3 baca bersama orang tua. Berarti ini dua artikel ini sudah bisa mendukung. Apakah cukup dua artikel? Tidak. Harus baca 50 artikel yang mirip. Supaya apa? Supaya wawasan Anda bertambah luas dan tulisan Anda menjadi sangat baik. Nah kita buka satu jurnalnya faktor-faktor penyebab kesulitan membaca permulaan di kelas 1 SD Negeri Sampangan 02. Ini kebetulan abstraknya bahasa Inggris dibawa nanti ada abstrak bahasa Indonesia lalu ada pendahuluan ada metode ada hasil ada diskusi ada kesimpulan Anda baca pelan-pelan mungkin capek menjenuhkan tetapi membaca baca kalau Anda tidak mau membaca bagaimana Anda mengajar siswa Anda baca jadi lalu di akhir jurnal itu ada citasi ada referensi nah perluka itu dibaca harus dibaca juga jadi Anda masuk ini copy judulnya kemampuan membaca pemula full language di sekolah dasar dan seterusnya dan seterusnya ini Anda klik cari masukkan di google search cari ketemu baca lagi ini ada kemampuan baca kesulitan baca meningkatkan motivasi dan ketampilan ini android ini tidak usah yang ada hubungannya dengan membaca dan peran orang tua itu ditari dibaca baca semuanya baca referensinya jadi kembali ini cukup membutuhkan ketahanan membutuhkan ketahanan Anda supaya Anda bisa menulis artikel jurnal yang baik Anda harus baca supaya Anda mengetahui bagaimana menulis yang efektif dan efisias kenapa efektif dan efisien karena artikel para peneliti sebelumnya sudah dinilai oleh reviewer dan dianggap layak diterbitkan dengan membaca kita bisa mengetahui masalah atau temuan atau gap atau jurang yang memisahkan antara hasil yang ingin dicapai dan keadaan yang sebenarnya Anda harus bangun jembatannya dan itu sudah diteliti oleh orang lain itu harus menjadi masukan bagi Anda sebagai penulis jurnal kemudian dengan membaca Anda bisa merumuskan cumbangan untuk dunia pendidikan untuk dunia penelitian atau dikenal dengan kontribusi Anda apa kebaruan Anda apa dalam jurnal yang Anda hasilkan jadi jurnal itu jangan hanya copy paste dan ganti dan ganti lokasi jadi oh di Kalimantan ada minat baca kelas 3 SD Kalimantan maka saya bikin SD di Kupang atau di Soe atau di Kepa atau di Atambuang tidak seperti itu jadi penting membaca untuk menambah kosa kata dengan menambah kosa kata Anda tidak akan tergoda untuk melakukan copy paste jadi oh ini jurnalnya orang nih mirip nih ambil saja terus saya ganti-ganti sedikit nah itu mencuri kita sebagai dosen sebagai guru sorry sebagai guru tidak boleh itu copy paste itu ya jadi itu plagiat dan banyak kasus-kasus kita baca di koran sudah profesor sudah rektor dipecat karena plagiat jangan sampai kita tergoda untuk ah sudah cepat saya sibuk harus mengajar banyak ambil saja modifikasi dikit submit tidak boleh Anda harus baca yang banyak lalu membahasakan menceritakan kembali menceritakan kembali dengan bahasa Anda sendiri ini integritas kita sebagai guru diriksa di sini kemudian jangan menggunakan alat-alat bantu paraphrase yang ada di internet jangan karena kita long life education kita sebagai guru kita harus mau belajar lagi dan mikir jangan suruh komputer yang buat baca baca hasilkan karya berintegritas nah kalau masih bingung ya sudah browsing saja arsifnya dibuka lihat yang menarik baca lihat yang menarik baca sempatkan jangan buru-buru bikin penelitian bulan pertama ini oktober ini mulailah membaca dulu sempatkan satu hari satu satu hari satu enggak banyak kok cuma sepuluh halaman satu hari satu sudah baca nanti bisa nah kemudian keteraturan keteraturan ini ada dalam template atau mal atau cetakan jurnal itu disediakan cetakannya template-nya itu Anda ambil ini ceritanya Anda sudah baca sebulan Anda sudah baca 200 jurnal kemudian ambil template-nya satu lalu Anda buka baca lagi baca lagi kenapa? karena disini kita diajar untuk ikut aturan aturan hurufnya berapa terus cara menulisnya bagaimana dalam setiap paragraf itu isinya apa terus bagaimana menempatkan gambar bagaimana resolusi gambar bagaimana menyusun tabel bagaimana menyusun keterangan terhadap tabel keterangan terhadap gambar bagaimana membuat citasi bagaimana menyusun alur cerita terus diagram alir dari proses penelitian Anda itu semuanya ada di dalam template jadi dibaca lagi jadi pertama Anda sudah baca jurnal 200 jurnal sekarang Anda baca template tujuannya apa menghindari kesalahan dan reject atau ditolaknya artikel Anda kalau kita sudah capek menulis ditirim ditolak sedih sedih pendidik sebagai pendidik juga harus mau lebih keras kerjanya dari anak yang kita didik baca nah sudah saya sampaikan tadi jadi banyak editor akan langsung menolak artikel yang tidak sesuai dengan template itu hanya dikembalikan jadi banyak ada yang kirim terus tidak sampai dua hari artikel Anda reject sedih dan artikel itu reject ya otomatis tidak diteruskan ke reviewer tercuma itulah pentingnya membaca nah di akhir di akhir jurnal itu ada rujukan nah rujukan ini juga ada aturannya aturannya cukup rumit dengan mungkin ada lebih dari seratus format ada format American Psychology Association versi 1 versi 2 versi 6 versi 5 lalu ada macam-macam ya tiap-tiap jurnal itu memiliki manajemen rujukan sendiri-sendiri nah kita tidak mungkin menghafal model rujukannya tersebut untuk itu sebaiknya Anda menginstall alat bantu alat bantu untuk manajemen rujukan itu banyak yang gratisan ada Mendeley ada Zotero ada Revwork ada EndNote dan lain-lain EndNote ini kalau tidak salah bayar yang gratis setahu saya Zotero dan Mendeley saya kebetulan memakainya Zotero nah bagaimana memakainya Zotero ini silahkan Anda nonton sendiri di Youtube banyak sekali tutorial bagaimana menggunakan Zotero ini saya ulas sedikit saja nanti downloadnya dua kali download pertama itu add-on untuk di web browser download kedua itu aplikasi untuk di laptop Anda dua-dua harus nyala setelah aplikasi masuk nanti ada embedded systemnya masuk ke dalam MS Word sehingga Anda bisa melakukan kendali rujukan dengan baik formatnya tinggal dipilih saja nanti silahkan Anda cari sendiri referensi bagaimana menggunakan Zotero atau Mendeley di internet saya sering pakai Zotero karena bisa offline juga Mendeley kadang-kadang ada dua pilihan offline ada online jadi juga ketukar-tukar kemudian tadi satu judul penelitian jadi satu jurnal nah dengan membaca satu judul penelitian bisa jadi tiga jurnal mari kita lihat bersama jadi disini penelitian kita adalah meningkatkan minat baca siswa kelas tiga melalui penerapan kegiatan membaca bersama orang tua di rumah tadi satu judul penelitian satu judul penelitian menjadi satu judul jurnal artikel jurnal nah disini saya kasih contoh bahwa satu judul penelitian sebenarnya bisa jadi banyak jurnal mari kita lihat sama-sama dari penelitian di atas disini jurnal pertama judulnya adalah pentingnya peran orang tua jadi fokus dari tulisan kita nanti membahas tentang peran-peran kemudian judul yang kedua adalah bagaimana cara orang tua melakukan pendekatan yang efektif dari satu judul penelitian dari satu judul penelitian kita pecah menjadi tiga yang pertama cerita tentang perannya orang tua yang kedua cerita tentang cara pendekatan efektif bagaimana caranya misalnya orang tua yang membucuk ayo sudah mainnya selesai sekarang baca nanti kalau sudah bisa baca ini boleh main lagi itu mungkin cara sekarang yang ketiga yang kita lihat kita lihat adalah apakah ada perubahan minat membaca jadi yang pertama itu peran orang tua yang kedua cara orang tua yang ketiga adalah perubahan minat si siswa dalam hal membaca jadi bayangkan dari satu penelitian Anda punya tiga artikel mungkin setiap tahun atau setiap enam bulan Anda harus publikasi satu artikel untuk kepangkatan Anda mungkin ya nggak tahu dengan satu penelitian saja Anda sudah bisa satu setengah tahun ini aman Anda punya tiga dari mana ini bisa seperti ini membaca kenapa? karena pasti ada penelitian yang menganalisis perubahan keterampilan siswa pasti ada penelitian yang membahas tentang cara orang tua pasti ada penelitian yang membahas tentang perannya orang tua dan macam-macam jadi ini kita dapat dari membaca 200 jurnal tadi nah kemudian kita lihat lagi dengan membaca membaca ini ya nggak bisa diajarin Anda harus belajar sendiri harus belajar sendiri dan ketika Anda sudah menjadi sangat mahir maka dari satu penelitian tindakan kelas tadi bisa jadi lima judul artikel bisa jadi lima judul artikel ini kita lihat fokusnya fokus yang pertama itu peranan orang tua terus fokus yang kedua itu implementasinya bagaimana terus fokus yang ketiga itu yang kita ukur adalah minat bacanya minat baca siswa kemudian yang keempat itu keterampilan siswa yang kelima tingkat kemandirian siswa jadi bayangkan dari satu judul penelitian Anda bisa menghasilkan lima artikel jurnal ya jadi kalau satu tahun satu publikasi maka ini sudah ada lima lima tahun aman publikasi Anda dari mana bisa begini ya kembali baca sekian dan terima kasih kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di komentar saja sampai berjumpa di materi yang lain selamat menikmati